Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku Kali ini aku akan membahas daftar pemain baru Arema FC Untuk Liga 1 musim 2024-2025 Berikut kabar terbaru Arema FC Sebelum ke pembahasan alangkah baiknya Teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and comment Dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Arema FC Berikut daftar pemain baru Arema FC Liga 1 musim 2024-2025 Berikut kabar terbaru Arema FC Berikut ada pelatih kepala Arema FC Yaitu Widodo Cahyono Putro Pelatih kepala Usia 53 tahun diangkat menjadi pelatih sejak 9 Februari 2024 Kontrak berakhir di tahun ini 2024 Berikut kabar dari Ronnie Fernandez Dikabarkan akan merapat ke Arema FC Untuk musim 2024-2025 Dengan nilai pasar 7,82 miliar rupiah Posisi bermain depan tengah Usia 33 tahun asal negara Cili Berikut kabar pemain baru ada Riko Simanjutak Asal klub Persija Jakarta Usia 32 tahun posisi sayap kanan Harga pasar 3,91 miliar rupiah Dikabarkan Riko Simanjutak akan merapat ke Arema FC Untuk musim 2024-2025 Berikutnya kabar dari pemain asal Arema FC Yaitu Arhan Fikri Usia 19 tahun Harga pasar mencapai 2,61 miliar rupiah Posisi gelandang tengah Arhan Fikri dikabarkan Akan henggang dari Arema FC Dan akan merapat ke Persita Tangerang Untuk musim 2024-2025 Berikutnya kabar dari pemain Arema FC Yaitu Bagas Adi Bagas Adi posisi back tengah Harga pasar mencapai 2,61 miliar rupiah Usia 27 tahun dikabarkan Akan meninggalkan Arema Dan akan merapat ke PSS Seleman Berikutnya kabar dari pemain asal Persisolo Yaitu Gianluca Pandeynubu Usia 26 tahun posisi penjaga gawang Harga pasar mencapai 2,61 miliar rupiah Dikabarkan Akan meninggalkan Persisolo Dan akan merapat ke Arema FC Berikut kabar dari Dendi Sulistiawan Asal klub Bayanggara FC Harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Posisi bermain sebagai depan tengah Usia 27 Dikabarkan Dendi Sulistiawan Akan merapat ke Arema FC Dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah Berikutnya ada pemain asing asal Persisolo Yaitu Alexis Mesidoro Asal negara Argentina Nilai pasar 7,82 miliar rupiah Posisi gelandang tengah Usia Mesidoro saat ini 26 tahun Dikabarkan Mesidoro akan berapat ke Arema FC Untuk musim 2024-2025 mendatang Berikutnya ada Muhammad Triandi Asal klub Persisolo Nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Posisi penjaga keuang Dikabarkan akan merapat ke Arema FC Untuk musim 2024-2025 Berikutnya kabar dari Sultan Fajar Nilai pasar 1,74 miliar rupiah Posisi gelandang bertahan Usia 30 tahun Sultan Fajar dikabarkan akan merapat ke Arema FC Dan lanjutnya kabar dari pemain Arema FC Yaitu Julian Guevara Pemain asing asal Columbia ini dikabarkan Dan akan merapat ke PSBS Dengan nilai pasar 3,91 miliar rupiah Julian Guevara akan merapat ke PSBS Berikutnya kabar dari pemain asal Persi Kediri Yaitu Renan Silva Posisi gelandang serang asal negara Brazil Usia saat ini Renan Silva 35 tahun Harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Renan Silva dikabarkan akan merapat ke Arema FC Selanjutnya ada pemain asal Malta Yaitu Luke Montebello Nilai pasar 6,95 miliar rupiah Posisi depan tengah Dikabarkan akan merapat ke Arema FC Untuk musim 2024-2025 mendatang Selanjutnya ada pemain Mateus Pato Nilai pasar 6,95 miliar rupiah Posisi depan tengah asal negara Brazil Tanggal lahir 8 Juni 1995 Usia 28 tahun Dirumorkan akan merapat ke Arema FC Selanjutnya ada pemain asal Persibura Jayapura yaitu Rahmai Rumakik Harga pasar 2,61 miliar rupiah Posisi sayap kanan Usia 22 tahun Dikabarkan Rahmai Rumakik Akan merapat ke Arema FC Untuk musim 2024-2025 Berikut Kabar dari pemain Arema FC Yang dipinjamkan ke Sada Sumut Yaitu Kevin Armedia Posisi gelandang serang Usia 23 tahun Harga pasar 434,54 juta rupiah Dikabarkan merapat kembali ke Arema FC Untuk musim 2024 Berikutnya ada pemain Yang dipinjamkan ke Sada Sumut Yaitu Tito Hamzah Dikabarkan Akan merapat kembali ke Arema FC Untuk musim 2024-2025 Tito Hamzah memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah Berikutnya ada kabar Evan Dimas Yang telah dikembalikan oleh PSC Semarang Ke Arema FC Kabarnya Arema akan Menjual ke Persi Kediri Dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah Evan Dimas Posisi bermain Gelandang Tengah Usia Evan Dimas saat ini 29 tahun Sumber Transformer Berikutnya ada penjaga gawang Asal Madura United Yaitu Lucas Frigeri Usia 34 tahun Asal negara Brazil Posisi penjaga gawang Harga pasar mencapai 2,17 miliar rupiah Dikabarkan akan Hengkang dari Madura United Dan akan Merapat ke Arema FC Untuk musim 2024-2025 Berikutnya ada Charles Longkollingoy Nilai pasar 3,48 miliar rupiah Posisi depan tengah Usia saat ini 27 tahun Dikabarkan diminati oleh Semen Padang Dan akan merapat ke Semen Padang Dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah Oke guys Itu tadi Kabar daftar Pemain baru Arema FC Liga 1 Musim 2024-2025 Terima kasih Sudah menonton Video ini Jangan lupa Kalian tekan like Subscribe And komen Dan share Thank you